Kemenangan Bali United digagalkan gol telat PSM, teku kritik wasit. Kemenangan Bali United atas PSM Makassar yang sudah di depan mata harus buyar lantaran gol telat. Kedua tim harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 2-2 pada laga pekan ke-23 BRI Liga 1 di Stadion Murah Rai, Bali, Senin, 7 Februari 2022, malam waktu Indonesia Barat. Bali United membuka skor lewat gol Stefano Lillipali pada menit ke-18. PSM sempat menyamakan kedudukan via gol Delvin Rumbino pada menit ke-38. Gol Ilijas Pasojevic di penghujung babak pertama lantas membuat Bali United unggul 2-1 saat halftime. Ketika laga tampaknya akan berakhir dengan kemenangan Bali United, di mana di sepanjang paruh kedua gol tak kunjung lahir, PSM akhirnya sanggup mengamankan Raihan 1 poin setelah Yaakob Sayuri mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-91 injury time. Terkait hasil imbang ini, pelatih kepala Bali United, Stefano Cugura Teku mengaku kecewa. Tren kemenangan lima laga beruntun Bali United memang di Liga 1 2021-2022 memang harus terhenti setelah hasil seri ini. Dengan hasil seri ini, Bali United memang tetap berada di posisi ketiga klasemen sementara BRI Liga 1 dengan Raihan 45 poin dari 23 pertandingan. Akan tetapi, tim asuhan Teku gagal menempel arema FC yang ada di peringkat kedua dengan 48 poin, serta Bayangkara FC yang bertengger di puncak klasemen dengan 49 poin. Teku merasa menyesal lantaran kemenangan yang sudah di depan mata gagal diamankan setelah kebobolan di injury time. Hasil kurang bagus untuk kita Kita yakin menang, sebelum mereka, PSM, bisa mencetak gol di menit akhir. Ini mengecewakan, sesal Teku seperti dilansir laman resmi Bali United, Selasa, 8 Februari 2022. Dan tentu, ini bukan hasil yang bagus untuk kami, sambung pelatih berpaspor berhasil itu. Lebih lanjut, ex-pelatih Persija Jakarta itu turut memuji daya juang pemain PSM yang tanpa mengenal lelah dalam berburu gol penyama kedudukan. Teku memuji sikap tidak putus asa yang diperlihatkan para penggawat tim pasukan ramang sepanjang pertandingan. PSM tim bagus dan punya fighting spirit. Banyak pemain bagus dan kita respek, uji Teku. Akan tetapi, Teku juga menyesalkan soal keputusan Wasid yang tidak memberikan timnya hadiah penalti, tepatnya ketika privat membarga dilanggar di kotak terlarang. Seandainya Wasid bijak dalam mengambil keputusan dengan memberikan penalti kepada timnya, Teku yakin timnya bisa, membunuh, laga lebih awal. Harusnya kita unggul 2-0 karena privat dilanggar di kotak penalti, tapi Wasid tidak memberikan penalti, ketus Teku. Terima kasih telah menonton!